selamat sore buat sahabat-sahabat petani nusantara saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dimanapun itu berada nah oke jadi baik teman-teman kali ini kita tidak membahas tentang bungisida dan insektisida ataupun jenis tanaman lainnya nah jadi disini kita teman-teman akan membahas cara mencegah agar babi hutan tidak masuk ke lokasi kita nah dimana ini semalam babi hutan sudah mulai masuk ke lokasi saya nah ini dia jejaknya teman-teman nah itu kakinya itu babi hutan nah ini lagi nah jadi pada kali ini saya akan membuat suatu obat agar tidak mendekat ke lokasi kita nah jadi bahannya ini murah meriah teman-teman dan efektif untuk mencegah masuk ke lokasi kita nah jadi ikuti terus teman-teman video pembuatan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan kali ini nah jadi baik teman-teman yang bahan yang pertama kita sediakan yaitu ini dia kapur barus nah ini kapur barus yang harganya seribu kalau di tempat kami ini terus yang kedua yaitu terasi ini terasi udang dan yang ketiga kita memakai kain warna hitam nah ini dipayakan kainnya warna hitam ataupun merah nah dimana kalau kain warna hitam ini kalau siang dia ini lebih panas dari warna yang lainnya dan yang terakhir yaitu tali nah jadi cara pembuatannya nah dan ini gak usah kita lebur ataupun gak usah kita hancurkan kita biarkan aja dia menggumpal nah jadi untuk satu lempengan ini teman-teman yaitu terasi udang asli ini kita jadikan dia 4 potongan nah seperti ini dia teman-teman contohnya nah ini kan udah 4 bagian 1 2 3 4 nah jadi untuk kapur barusnya kita memberinya dua dua biji dalam satu tumpukan ini nah ini dia dua nah itu terus selanjutnya kita ikat dia kita ikat seperti ini nah ini dia teman-teman setelah diikat nah setelah kita ikat kita gantung dia di suatu tiang teman-teman ya nah seperti tiang ini saya beri dia satu meter dari perempukan tanah lebih kurangnya satu meter teman-teman nah seperti itu dia posisinya teman-teman terus disini kita bikin dia satu nah seperti itu dia dan kita membuatnya di sekitar lokasi tanaman kita nah jarak jaraknya bisa dua sampai tiga meter jaraknya teman-teman contoh satu disini tiga meter lagi kita beri dia disana nah inilah teman-teman cara saya menghalau ataupun mengusir babi hutan supaya tidak merusak tanaman kita ini nah jadi kemarin waktu penanaman cabai disana sebetulnya saya sudah buatkan cara seperti ini tetapi tidak saya menguploadnya ke YouTube jadi ini menurut saya semoga bermanfaat buat teman-teman yang banyak babi hutan yang sering merusak lahannya sekian dan terima kasih untuk video kali ini ikutin terus channel ini untuk budidaya cabai dan tomat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih